Saaih sok berat Atta dan Aurel ingin jodohkan dirinya dengan Fuji pasalnya Saaih Halilintar akui terpesona dengan kecantikan mantan sang kakak, kini muncul berbagai berita perjodohan tersebut saat Atta Aurel buka suara soal reaksi Saaih ketemu Fuji ke netizen, selain itu yang seperti kita ketahui hubungan asmara Fuji memang kerap mencuri perhatian publik. Setelah putus dengan tarik Halilintar, Fuji diisukan dekat dengan beberapa pria. Mulai dari El Rumi hingga Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Melansir Tribun Jatim, Fuji digosipkan berpacaran dengan seorang pria bernama Raffi Febriansyah. Sosok Raffi Febriansyah pun kini banyak dicari oleh fans Fuji. Sosok Raffi tak kalah mentereng dari tarik Halilintar mantan kekasih Fuji. Setelah lama putus dari tarik Halilintar, Fuji kini dikabarkan telah memiliki pacar baru. Siapa sangka, Raffi Febriansyah ternyata bukan orang sembarangan. Pria yang diduga pacar baru Fuji ini ternyata anak dari Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Selain itu berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kad, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku enggak seregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak dirut Pertamina yakni Raffi Mohamad Febriansyah. Keduanya sempat terpergok pergi liburan ke Thailand beberapa waktu lalu. Berita seleb terkini Fuji pamer liburan bareng dengan anak bos Pertamina yang bernama Raffi Febriansyah. Momen liburan Fuji itu langsung heboh diperbincangkan oleh netizen usai terciduk liburan bareng dengan Raffi.